Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih yaitu peran perempuan di era globalisasi bersama dengan Mbak Lexi Octavia. Oke Mbak kita lanjutkan lagi ya Mbak ya. Kan tadi sempat kita singgung di segmen sebelumnya mengenai speak up. Nah itu speak up tuh kan gak semua orang berani. Itu gimana sih caranya Mbak sebagai aktivis perempuan lah ya. Aktivis perempuan untuk menimbulkan rasa berani dan gak salah nih. Karena kebanyakan juga dari speak up itu jadi kena dirinya sendiri. Karena kan sekarang udah canggih itu tadi apa-apa orang udah up di media gitu loh. Ternyata kenalah dengan undang-undang ITE ini. Itu gimana Mbak tangkapannya? Caranya untuk mengatasi hal tersebut itu gimana? Tentu itu perlu yang pertama kali itu cara mengatasi ya. Kalau sudah terjadi itu penanganan gitu kan. Betul sekali tadi Mbak. Pertama kita sebagai perempuan itu harus mencari informasi dulu. Apa sih yang sedang berkembang pada era ini kayak gitu kan. Dengan kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa mencari tahu terkait dengan undang-undang. Tadi kalau kita sembarangan nge-post ketika ada masalah di media sosial kayak gitu kan. Kita post rencananya kita mau minta bantuan nih menolong. Tapi ketika pelaku atau lawan kita ini lebih jeli. Iya lebih jeli itu yang bahaya kan. Nah iya gitu. Kita misalnya punya masalah dengan teman atau tetanggah lah kalau gitu kan. Nge-post kalau nggak suka nih ada hal sepeleh misalnya buang sampah. Sepeleh kan tetanggah gitu kan. Tapi dengan kemajuan teknologi kita nyemprotnya di media sosial. Walaupun kadang-kadang nggak menyebutkan nama. Kan orang pada banyak tahu dong walaupun nggak menyebutkan nama. Siapa sih yang dispel kayak gitu kan kalau bahasanya sekarang. Nah kita harus cari informasi dulu. Kalau kita menulis itu media sosial. Artinya apa dampak yang harus kita terima nanti. Apakah kini menyelesaikan masalah apa menjadi masalah. Ketika ada masalah di jaman teknologi yang sangat canggih ini. Kita harus bisa memanfaatkannya secara positif. Jadi apa yang harus kita bangun kayak gitu. Hal positifnya kalau di dunia pemasaran. Kita bisa berjualan online. Bisa menghasilkan. Bisa bekerja paru waktu. Dengan jarak dan negara yang berbeda pun sekarang sudah bisa. Jadi di generasi milenial atau Z sekarang bahkan gitu kan. Kita itu harus memanfaatkan kemajuan itu dengan hal-hal yang positif. Dan hal positif itu tentu harus dibarengi dengan pengetahuan. Kita tidak akan tahu itu positif atau negatif. Kalau kita tidak mencari tahu informasi seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar dengan kemajuan teknologi. Mencari informasi ketika ada masalah. Siapa orang yang harus kita temui. Atau tempat bercerita tadi untuk memecah masalah. Salah-salah nih. Nyampein. Nyampe lagi ke orang lain. Gitu kan ke teknologi. Seri gitu ya terjadi apa ya. Iya kayak gitu. Padahal yang di post seperti itu nanti pengertiannya beda lagi. Kalau zaman teknologi ini sebenarnya zaman yang serba canggih. Dan itu bisa di apa ya. Memanfaatannya itu dua. Dua maksudnya di sini adalah. Ada manfaat positif ada manfaat negatif. Nah di kemajuan sekarang ini yang banyak itu kemajuan negatifnya yang berdampak dengan kekerasan. Terutama kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi gitu. Jadi kalau Mbak tadi nanya. Apa yang harus kita lakukan ketika zaman yang serba canggih seperti ini. Ya kita harus menggali pengetahuan. Tentu itu. Terus sering-sering belajar pokoknya. Iya mencari tahu. Kalau terjadi kekerasan misalnya itu kemana harus kita melapor. Apa yang bisa kita jadikan alat bantu kita kayak gitu. Jadi kita belajarnya di situ. Kalau sudah terjadi. Sudah terjadi nih. Padahal katakanlah seorang ini adalah korban. Korban dari KS. Kekerasan seksual itu. Terus speak up lah di media sosial. Mungkin lebih beraninya. Sekarang itu kan. Emang lebih individualis juga ya kan Mbak ya. Jadi lebih beraninya untuk speak up di media sosial. Tanpa tahu mengenai undang-undang ITE ini. Itu gimana Mbak? Nah ini yang banyak sekali kan terjadi. Karena itu bertentangan kan. Nah. Kalau misalnya terjadi KS. Terutama yang banyak terjadi di Bengkulu ya. Bahkan bukan hanya di Bengkulu. Di semua daerah juga di negara kita ini. Baiknya. Kalau yang seperti itu tadi. Kita harus mencari tahu kemana harus kita melaporkan. Cari tahu dulu nih. Misalnya nih hal yang paling kecil. Terjadinya di Provinsi Bengkulu. Sudah banyak lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya cahaya perempuan sudah pernah menangani kekerasan seksual berbasis online. Ini masuk di dalam hukum juga. Si pelaku itu menerima hukuman 10 bulan. Itu diproses. 10 bulan? Iya. Sebenarnya agak apa ya? Enggak sebanding. Iya. Tapi kan di undang-undang kita kan ada batas maksimal. Tetapi minimalnya enggak disebutkan. Saya baca di undang-undangnya. Nah itu dia. Kalau maksimalnya kan 4 tahun. Nah mungkin ada pertimbangan-pertimbangan secara hukum. Sehingga pelaku dihukum kurang lebih 10 bulan. Sebenarnya undang-undangnya kalau penjarahnya atau kurungan se-4 tahun. Kalau dendanya 200 jutaan kurang lebih. Ini mungkin juga belum banyak yang tahu nih. Ada undang-undangnya nih. Harus digali lagi seperti tembak ya. Sekarang kita jelaskan sebentar ya. Baik, terima kasih. Tuh Mirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi.